Selamat datang di Cary Sport Berkulau Hasil dan Jadwal Dehatsu Indonesia Master 2024 Babak 32 Besar Hari Kedua, Rabu 24 Januari 2024. Berikutlah cerita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cary Sport. Terima kasih. Dimulai dari sektor Tunggal Putri. Tunggal Putri Cina, Hanyu, melajubah berikutnya setelah mengalahkan Goh Jinwe dari Malaysia lewat pertarungan 2 game, 21-9, 21-11. Tunggal Putri Cina, Zhang Yiman, melajubah berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri Skotlandia, Christy Gilmore lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-16. Ganda campuran Cina Tepe, Yang Po Suan Hulifang, melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Inggris Gregory Merchini Mers lewat pertarungan 2 game, 24-22, 21-12. Ganda campuran Dermak Jasper Tov, Clara Graverson, melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan Cina Tepe, Chan Conci Leci Chen lewat pertarungan 2 game, 22-20, 21-10. Ganda campuran unggulan Indonesia, Dejan Ferdiansyah, Gloria Emanuel Widjaya, harus terhenti langkahnya di babak pertama di tangan unggulan pertama dari Cina, Zheng Ziwe Huang Yakjong lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-13. Ganda putri Cina, Zhang Zuzdian, zeng yung, melajubah berikutnya setelah mengalahkan Soya Ching Lim Wancin dari Cina Tepe lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-15. Ganda campuran Indonesia, Rino Frivaldi, Pita Haning, Tia Sementari, melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Dermak, Mat, Fekrestad, Kristen Bus lewat pertarungan 2 game, 23-21, 24-22. Ganda campuran Singapura, Heiong, Getere, Tan Wehan, Jessica, melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan Jepang, Yuki Kaneko Misaki, Machutomo lewat pertarungan 2 game, 21-10, 21-15. Ganda campuran Jepang, Hiroki Midori Kawa, Natsu Saito, melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan Australia, Kenneth Sheeho Chow, Groya Sumerville lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-13. Tunggal putri Indonesia, Putri Kusumawardhani, melajubah berikutnya setelah mengalahkan tunggal putri asal Malaysia, Karupa Tevan Lesana lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-12. Tunggal putri Cina, Hei Bingjo, melajubah berikutnya setelah mengalahkan Line Kristoforsen dari Dermak lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-19. Tunggal putri Thailand, Busanan, Ong Barupan, melajubah berikutnya setelah Port Pawe Chochewong menyatakan mundur karena mengalami cedera pada waktu skor 21-19. Tunggal putri Indonesia, Chan Vinson, Chee Yee Shee, melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan Amerika, Vincent Chu Jenigai lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-11. Tunggal putri Thailand, Ratanok Intanon, melajubah berikutnya setelah mengalahkan Huang Yushun dari Cina TV lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-17. Genda campuran Malaysia, Chen Tanji, Teh Ewe, melajubah berikutnya tanpa harus bermain karena pasangan Cina TV, Yehung Wille Chessin menyatakan mundur. Genda campuran Hong Kong, Le Chuhai Renggilan, Eng Seyo, melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Prancis, Tom Gihel, Delville Delru lewat pertarungan 2 game, 22-20, 21-14. Genda campuran All Indonesia, dimenangkan pasangan Reha Novel Kusaryanto, Lisa Ayuku Sumamati, yang berhasil mengalahkan Adnan Maulana, Nita Villenawarra lewat pertarungan 2 game, 21-9, 21-10. Genda campuran Cina, Jiang Zhe Banwe, Yashin melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Jerman, Mark Lampus, Isabella Ho lewat pertarungan 3 game, 14-21, 21-14, 22-20. Tunggal putra unggulan Indonesia, Jonathan Christie, harus terhenti langkahnya di babak pertama di tangan Lu Guangzhou dari Cina lewat pertarungan 3 game, 19-21, 21-19, 21-19. Tunggal putri Jepang, Natsuki Nidaira, melajubah berikutnya setelah mengalahkan Supani Dekatetong dari Thailand lewat pertarungan 2 game, 23-21, 21-7. Tunggal putri Amerika, Buen Zhang, melajubah berikutnya setelah mengalahkan Payung Po dari Cina Pepe lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-17. Tunggal putri unggulan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, melajubah berikutnya setelah mengalahkan Ivo Noli dari Jerman lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-17. Tunggal putri Cina Wangzi, melajubah berikutnya setelah mengalahkan Yeo Jiyami dari Singapura lewat pertarungan 3 game, 21-21, 21-15, 21-18. Tunggal putri unggulan Indonesia, Tony Sini Sukaginding, melajubah berikutnya setelah mengalahkan Tunggal putri Aslau Thailand, kata Pong Wai Charon lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-15. Gada campuran Jepang, Kyohei Yamashita, naru Shinoya, melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Cina, Chen Xing Zhangzi lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-15. Tunggal putri India, Kiran George, melajubah berikutnya setelah mengalahkan Thomas Junior Popov dari Perancis lewat pertarungan 3 game, 18-21, 21-16, 21-19. Tunggal putri Hongkong, Engka Long Angus, melajubah berikutnya setelah mengalahkan Magnus Johansson dari Dermak lewat pertarungan 2 game, 21-17, 24-22. Jadwal pertandingan selanjutnya dari sektor Tunggal Putri di mana Linei Horvath Class First dari Dermak akan menghadapi Ayah Hori dari Jepang. Head to head sama kuat, dua sama. D-83, gada campuran Korea, Kim Wonho, Jeonan akan menghadapi pasangan dari Malaysia, John Hongjian, GoPK. Head to head, kosong-kosong. Pertandingan pada pukul 6 sore, D-81, Tunggal putri India, Laksasen akan menghadapi Weng Hongyang dari Cina. Head to head, dua tiga untuk keunggulan Weng Hongyang. D-82, Tunggal putri Singapura, Loh Kenju, akan menghadapi Pranoy HS dari India. Head to head, empat satu untuk keunggulan Pranoy HS. D-83, pukul 6 sore, Tunggal putri Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, akan menghadapi Tunggal putri asal Kanada, Wenyu Zhang. Head to head, kosong-kosong. Pertandingan pada pukul 7 malam, D-81, gada campuran Malaysia, Gosson Wat, Leshevejemi, akan menghadapi pasangan dari Thailand, Rotar Pak, Otpong, Jenika, Sujai, Parapat. Head to head, kosong-kosong. D-82, Tunggal putri Malaysia, Leon Junhao, akan menghadapi Kentan Isumoto dari Jepang. Head to head, sama kuat, satu sama. D-83, gada campuran Indonesia, Jafar Hidetuloh, Aisa Sasabila Putri Pranata, akan menghadapi pasangan dari Belanda, Roben Tabor, Beleng, Silenapik. Head to head, kosong-kosong. Pertandingan pada pukul 8 malam, D-81, Tunggal putri Cina Tepe, Wen Chishu, akan menghadapi Nozomi Okuhara dari Jepang. Head to head, 4-0 untuk keunggulan, Nozomi Okuhara. D-82, Tunggal putri Malaysia, Leshezia, akan menghadapi Tunggal putri asal India, Kidambi Serikat. Head to head, 4-1 untuk keunggulan, Leshezia. D-83, gada putri Cina, Li Wenmi, Liu Suansuan, akan menghadapi pasangan dari Cina Tepe, Hu Lingfang, Lin Xiaomin. Head to head, kosong-kosong. Pertandingan pada pukul 9 malam, D-81, Tunggal putri Indonesia, Chiko Aura, Dwi Wardoyo, akan menghadapi Tunggal putri asal Dermak, Andres Antonsen. Head to head, kosong-kosong. D-82, Tunggal putri Cina Tepe, Su Lingyang, akan menghadapi Li Cheyi dari Hongkong. Head to head, kosong-kosong. D-83, gada putri Thailand, Jokopal, Ketitirakul, Aravinda, Brajongjai, akan menghadapi pasangan dari Australia, Catherine Ea, Kroya Sumerville. Head to head, 1-0 untuk keunggulan, pasangan dari Thailand. Pertandingan pada pukul 10 malam, D-81, Tunggal putri Kanada, Brian Yang, akan menghadapi Li Cheyi Feng dari Cina. Head to head, 1-0 untuk keunggulan, Li Cheyi Feng. D-82, Tunggal putri Thailand, Gun Lafut Fittisar, akan menghadapi Tunggal putri asal Cina Tepe, Wang Jube. Head to head, 4-0 untuk keunggulan, Gun Lafut Fittisar. D-83, gada putra Ceko, Audrey Kral, Adam Mardek, akan menghadapi pasangan dari Malaysia, Oyasin, Teo Eyi. Head to head, 0-0. Pertandingan pada pukul 11 malam, D-81, Tunggal putri Dermak, Mia Bli Fet, akan menghadapi, Lim Xianti dari Cina Tepe, head to head, 0-0. D-82, Tunggal putri Cina, Gao Fanji, akan menghadapi, Tio Lin Nguyen dari Vietnam, head to head, 1-0 untuk keunggulan, Tio Lin Nguyen. D-83, Tunggal putri cantik asal Kanada, Michelle Li, akan menghadapi, Sun Sun Jun, dari Cina Tepe, head to head, 0-0 untuk keunggulan, Michelle Li. Pertandingan pada pukul 12.30 malam, dari sektor Tunggal putra, Lei Lan Si, dari Cina, akan menghadapi, Li Jin Yu, dari Cina Tepe, head to head, 0-0 untuk keunggulan, Lien Chun Yi. D-82, Tunggal putri Cina, Xie Haohan, Zheng Wehian, akan menghadapi, Pasangan dari Irlandia, Joshua Mek, Paul Reynald, head to head, 0-0. D-83, Tunggal putri Dermak, Rasmus Gmke, akan menghadapi, Priyan Surajawat, dari India, head to head, 0-0. Pertandingan pada pukul 1.00 dini hari, D-81, Ganda putra, Malaysia, John Honjian, Haikal Muhammad, akan menghadapi, Pasangan Cina Tepe, Wei Chun Wei, Wu Guangzun, head to head, 0-0 untuk keunggulan, Pasangan dari Cina Tepe. D-82, Tunggal putri Cina Tepe, Cao Tin Chen, akan menghadapi, Kristi Popov, dari Perancis, head to head, 0-0 untuk keunggulan, Kekik Cao Tin Chen. D-83, Tunggal putra Cina Tepe, Cao Haole, akan menghadapi, Arnold Merkel, dari Perancis, head to head, 0-0 untuk keunggulan, Arnold Merkel. Itu telah jadwal lengkap dari Hatsuo Indonesia Master 2024, hari kedua, 24 Januari 2024. Saya terus dukung pakel Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih.